Yang terhormat Mega dan Widi untuk memasuki ruangan persidangan Mega dan Widi Jadi saudara berdua menjadi saksi ya dalam perkara ini Diingatkan kembali untuk kuasa pemohon Nanti silahkan boleh bertanya Tapi serahkan kepada jurubicaranya Jadi tidak seperti tadi rebutan Jadi silahkan saudara sudah menunjuk jurubicara Jadi dipercayakan kepada jurubicaranya Silahkan dari kuasa pemohon Baik terima kasih yang mulia Kalau Mega yang mana? Widi Oke, satu-satu saya tanya ya Kalau Mega saat ini usianya berapa? 26 tahun Kalau Widi juga 26? 25 Oh, beda setahun ya? Ya Kalian waktu itu bersahabat dengan Eki atau dengan Pina? Pina Pak Sejak kapan mengenal Pina? Salah satu aja nih Kalau pribadi saya itu dari hari Sabtu Oh bukan, mengenal Pina Sejak umur berapa? Ini pas hari itu Pak Oh baru kenal hari itu? Sabtu Kan kejadian Sabtu Nah saya kenalnya Sabtu Minggu kemarin ya Pak Oh, dalam rangka apa? Baru satu minggu kenalan? Iya Dalam rangka apa Perkenalan itu? Kalau Saya lagi main di rumah Widi ya Pak Nah tiba-tiba Si almarhumah Pina itu Datang ke rumah Widi Oh gitu Berarti hubungannya gak terlalu jauh ya? Enggak Kalau Widi Sudah berapa lama kenal dengan Pina? Kalau kenal dari Pina sih Pak Pas aku SMPK kelas 2 awalnya Jadi Aku diajak main sama pacar aku Nah disitu juga ada Pina Tapi Pina cuma deketin aku Ngajak kenalan aja Pak Oke Abis itu gak Gak langsung beruntun main Pak Jadi ada beberapa tahunnya Barulah main lagi Main laginya itu Si Pina-nya minta Ping BBM ke aku Sama aku Aku kasih Begitu Kenal Pina deket? Dengan keluarganya deket kenal? Kalau keluarganya sih gak terlalu ini Pak Cuman kalau misalkan si kakaknya Maksudnya kenalnya tuh di BBM aja Pak Jadi kakaknya Kalau misalkan BBM tuh Cuman nganyain si Pina aja Waktu itu Bukan Whatsapp ya BBM ya Iya BBM Pak SMS juga? Iya Kapan kalian terakhir ketemu Pina? Widi Terakhir ketemu Pina? Kalau terakhir ketemu Pina sih yang Tanggal 2 itunya 27 Agustus Oh hari kejadian sempat ketemu? Iya sempat Cuman Apa sih namanya gak Dari Bahwa terakhir ketemu itu Maghrib itu Pak Terakhir banget Ketemu dimana? Di rumah saya Oh Pina ke rumah Iya jadi Si Pina itu Menginap Pak di rumah saya Selama Satu minggu Tapi nginepnya gak beruntung Satu minggu Pak Kamu sebelum memberi keterangan saksi ini pernah memberi keterangan saksi tempat lain? Enggak Pernah dibanggil polisi atau pengadilan? Enggak Oke Berarti tanggal 27 Agustus 2018 Pina sempat bermalam di rumah kamu Jadi sama aja Pak Kayak si Mega Jadi tuh seminggu sebelumnya itu Si Pina tuh sering main ke rumah saya Tapi saya gak tau Pak Dia alamat rumah aku taunya dari mana Saya gak tau Tapi nginap? Iya menginap Jadi dalam satu minggu itu Ada tiga kali nginap Di rumah saya Pina Itu seizin orang tuanya? Seizin orang tuanya? Iya Enggak Saya gak nanya begitu Pak Boleh orang nginap di rumah kamu Tanpa Asal nginap aja Terlalu yang berginap Iya asal nginap aja Orang tua kamu gak keberatan? Orang tua saya di Jakarta Jadi saya di rumah ada sama uas saya Apa saja yang dilakukan Pina selama di rumah kamu? Selama nginap? Orangnya sih jarang ngobrol Sipu jadi tertutup orangnya Makanya kalau misalnya Saya nanya ke Pina Agak gak digubris juga sama si Pina Soalnya orangnya cuet banget Pak Nah waktu malam nginap itu Ada berapa orang yang nginap? Saya sama si Mega aja berdua Sama adik saya satu Pak Sama adik? Iya Siapa yang antar Pina ke situ? Yang antar atau jemput Dia ada di rumah kamu? Oh jadi Pas di hari 27-nya itu Pak Si Pina itu BBM ke saya Minta jemput Minta jemput dari mana? Jadi di rumah saya ada saya sama si Mega Sama adik saya Jadi si Pina nya itu BBM saya minta jemput Aku mau nginap ke rumah kamu Kamu oke kan atau tidak? Aku ya aku Jadi aku tunjukin ke Meja Meg Kata aku tuh si Pina minta jemput Minta tidur di rumah aku Kata si Pina Ya udah ya gak apa-apa dijemput aja Jadi aku OTW gitu Sekarang yang OTW siapa dia? Iya kita berdua Ketemu kemana? Ketemu kemana? Ketemu Pina? Ketemu tapi kita itu jemputnya gak di rumah Pak Kita itu tunggu di gang Jam berapa itu? OTW dari rumahnya kurang lebih jam satuan Pak Siang? Satu setengah satu Iya Terakhir berkomunikasi Stok maghrib Komunikasi? Nggak kan diam satu siang kan kalian ketemu Iya Kalian bawa kemana Pina? Bawa ke rumah Widi Bawa ke rumah Widi dari jam berapa? Dari Dari juhur sampai? Sampai ini Jadi gini Pak ceritanya kan Nah si Pina itu minta jemput Widi Nah udah dijemput terus di Ke rumah Widi kan Pak Nah pas nyampe rumah Widi itu Aku kan langsung ke kamar mandi Pak Nah si dia itu Nggak tahu ngobrol sama Widi Nah pas saya keluar dari kamar mandi itu Dia lagi nyalain kompor tapi nggak bisa Nah saya langsung kan nanya Kamu apa? Mau bikin ini tapi nggak bisa Nah terus Widi ngomong Gak enak eh bikinin Itu Pak Bikinin Nah sama saya dibikinin Terus nggak tahu Widi sama si Almar rumah ngomong apa Nah terus pas itu ini udah jadi apa Udah lagi makan Si Almar rumah tuh nggak mau makan Fokus ke HP Terus tiba-tiba ngomong Minta anterin Ngambil uang ke Baneng Ke kontrakannya Baneng Nah terus itu tuh Sama saya sama Widi nya kan Agak kesel Pak Orang baru nyampe Udah mana jemputnya panas Tapi dianya minta balik lagi Kan dua kali kerjaan Pak Nah terus dianya nggak mau makan Dia tetap keke Dia mau apa namanya Ngambil gitu Pak Minta anter Ngambil uang Nah terus pas habis asar Kurang lebih jam empatan Dianter sama saya Pak Dianter terus ke Apa kontrakannya Baneng Kalau jalannya saya Lupa-lupa Pak Nah terus habis itu Ke balik ke rumah Widi lagi Mau balik ke rumah Widi lagi Arah mau ke rumah Widi itu Di sekitaran bypass Saya ketemu sama Eh bukan saya Pak Si almarhumahnya itu Ngepuk saya Kalau itu ada Eki Nah saya kan nggak bubris Pak Soalnya karena saya itu Lagi apa namanya Nyetir Lagi nyetir Fokus nyetir Nggak taunya Dibelokin ke kiri Terus dipalang Nah saya kan Nggak apa namanya Kaget Takut dikira orang jahat Atau apa Siapa yang mau malang Eki Nah terus Di Trina ngomong Itu Eki Aku mau ngomong dulu sama Eki Oh yaudah Nah terus itu tuh Agak jauh Jaraknya Pak Nah nggak tau Mereka tuh kayak agak debat juga Disitu tuh Pak Mereka kayak agak debat Nah terus Rada lama Agak lama Pokoknya Pak Nah Jam berapa Kurang lebih jam 5 Nah terus itu Soalnya hari udah mulai agak gelap Pak Nah terus Dia balik lagi ke aku Nah minta izin Karena kalau aku ditanggungnya Mak Mak aku pulangnya sama Eki Oh nggak bisa Katakan Kamu datang Keluarnya sama saya Ya pulangnya harus sama saya lagi Nah tapi Dia nya tetep ngeyang Nggak bisa Katakan Nah nanti saya Dimarahi sama Widi Soalnya kan Keluarnya sama saya Kamu masih tanggung jawab saya Enggak Saya nanti Habis ini juga sama Eki Langsung ke rumah Widi lagi Nah udah abis itu tuh Pak Saya apa nih Mereka dulu berdua Nggak keubek sama saya Pak Saya juga nyari jalan pulang tuh sambil Inget-inget jalannya Pak Karena saya nggak inget Nah udah pas nyampe rumah Widi Tapi rumah rumah belum datang Rumah rumah sama Eki tuh belum datang Nah selang Agak lama Nggak Nggak agak lama Saya tuh kan dijemput sama cowok saya Mau pulang ke rumah saya Nah itu pas saya keluar gerbang rumah Widi Spina datang Sama si Eki Tapi Ekinya nggak nunggu di rumah Nunggunya di sumur Pak Nah Si Eki nunggu di sumur Nah disitu tuh ada satu cowok Tapi saya nggak tau Itu siapa Pak Temennya lagi Terus udah saya nggak tau lagi Terus pas jam 8 Jam kurang lebih jam 8an itu Saya cepet Kalau aku mah SMS SMS minta talangin Pocer tri yang seribuan Nah sama Kalau misalkan dia ada uang Pang talangin makanan Atau bawa oleh-oleh lah Gitu Pak Nah terus udah Dia ngerespon cuma Aku nggak inget Dia barasnya apa Terus udah Pak Kalau Widi Bagaimana Bersama kejadiannya Kalau aku sih Kalau aku cuman sampai Di jam kurang lebih Setengah tigaan Ada sih Pak Soalnya Mega yang nantar ke rumah Yang banen Jadi saya nggak tau Perjalanan dia nya Sama si Mega kemana Karena posisi saya ada di rumah Oke kita persingkat ya Sejak kapan kalian mengetahui Ada berita Tina kesilakan Kurang lebih jam 12 malam Dari siapa? Dari status BBM Sama status Facebook Banyak Terus Apa yang kalian lakukan Dengan berita itu? Awalnya sih nggak percaya Dulu Pak Awalnya nggak percaya Maksudnya Maghrib masih keluar Sama pacarnya Kita masih Barang-barang Tapi Nerima kabar begitu Maksudnya aku juga Sama Mega agak kaget dulu Pak Pas begitu tuh Aku Nelpon berkali-kali Di jam tanggal 11 Lebih-an lah Pak Nggak diangkat-angkat Sama si Winanya Jadi aku Nelpon tuh Ada empat kali Pak Yang pertama itu Nggak nyambung Mati HP-nya Yang kedua Nyambung Tapi nggak diangkat Yang ketiga Nyambung Diangkat Cuman nggak ada Suara apapun Pak Terus mati sendiri Kapan terakhir Menelpon kontak Sama Tina? WA atau telpon Atau Blackberry? Yang mananya? Kalian kapan terakhir Komunikasi dengan Tina? WA, WA Atau jam berapa? Kalau saya sih Setengah 11 kurang Pak Setengah 11 itu Berarti jam 22 Lewat 25 Kurang lebih Oke Sama Saya mah Jam 8 Lebih-an Pak Terakhir Terakhir yang Minta kuota itu Eh pusat Baik Dalam wawancara Saudarai Dengan Reza Indragiri Kalian diterpon Pina Dan Pina berbicara Sedang odol Happy mabuk Coba ceritakan Odol itu maksudnya apa? Odol itu apa? Odol Ada gak berbicara? Kalau Iya Cuma kalau Odol-dol itu enggak Pak Enggak ada kalimat itu? Enggak ada Pak Kamu dapat dari mana? Maaf ya Ini ada sedikit Clarifikasi Waktu Waktu Wawancara Ngobrol dengan Fina Kan Benerakan Fina ditelepon Ketawa-ketawa Cekikik-cekikikan tuh Itu gimana tuh ceritanya? Ada Terus ada kalimat Odol itu apa tuh? Ada gak kalimat Odol itu? Enggak Pak Aku enggak Tapi kalau happy-happy Betul ya Ketawa-ketawa Nah setelah ketawa-ketawa Berapa menit kemudian Selesai dihubungi gitu ya Tapi waktu terakhir dihubungi Memang Fina kelihatan Bahagia Bahagia Banget ya Happy-happy gitu ya Saya pertegas Saudara Happy-happy itu dalam keadaan Mabuk gak dikira? Enggak Pak Jadi dalam FGP itu Aku nanya-nya cuman Odol itu Apa Itu aku Atau apa Aku gak bilang begitu Enggak Bukan Mungkin Maaf Menyemulia Mungkin Tim pengecara kami Salah Mungkin obrol Lagi ngobrol Ya mungkin ya Lagi obrol Dikira odol Baik Kalian ini Pernah mendengar ya Pina itu dibunuh Atau kecelakaan Sebenarnya Kecelakaan tunggal Kenapa kalian begitu yakin Bahwa ini kecelakaan tunggal Karena yang nelpon Empat kali diangkat itu Halo Assalamualaikum Iya gimana Pak Iya gimana Pak Ini itu kan Apa itu namanya Yang bicara Bapak-Bapak Oh kamu nelpon Pake handphone ya dia Enggak Iya ke HP almarhum Terus ada yang angkat Ada Siapa yang angkat Bapak-Bapak Dia bilangnya begini Pak Bilang apa Coba jelasin yang tegas Dan keras coba Iya dia bilangnya begini Assalamualaikum Halo dimana Vina nya Kan namun Negesinya cuma Vina nya Aja sih Pak Nah pas begitu tuh Dia langsung ngomongnya gini Assalamualaikum Saya dari Ponsep Talun Ingin mengabarkan Kalau Ananda Vina Sama Eki Kecelakaan tunggal Di jalan Eh di jembatan Flyover Talun Yang perempuannya Dibawa ke rumah sakit Gunung Jati Yang laki-lakinya Meninggal di tempat Itu kamu yang telpon itu Ke nomor Vina Iya Masih ada gak Nomor telpon Atau handphone kamu Yang zaman dulu itu Wah Kenapa waktu kejadian itu Kalian tidak berinisiatif Untuk menghubungi Pengecaranya Atau keluarganya Menyampaikan Kesaksian seperti ini Tapi gak ada perasaan Aduh kasihan ya Orang Sakat-sakat Tidak membunuh Padahal itu Kecelakaan Gak ada datang Ke keluarganya Meninformasi Kalau misalkan Aku sama si meja Sama keluarga Si Pak datangnya Ya kayak istilahnya Ngelayat aja Pak Ngelayat biasa aja Ada gak kepikiran kalian Ini kan berita Di Cirebon Indonesia ini Mereka ini kan pembunuh Sedangkan kalian Menyadari itu Kecelakaan tunggal Ada gak perasaan kalian Kok bisa Orang yang gak salah dihukum Ada gak perasaan Selama ini Seperti Liga Akbar Di ikuti rasa ketakutan Rasa penyesalan Maupun Dede Kalau itu sih Gak sih Karena ini Kesaksian kamu ini Penting banget Karena kita bisa Membuktikan Kalau pakai Scientific crime Investigation Itu bisa mudah Mendapatkan Apakah benar Jam sekian Nomor telepon kalian Mengontak Ke nomor final Karena saya pernah Mengalami Ada ketemu teman Tiba-tiba Teman ini Naik mobil Naik taksi Kemudian Teman saya itu Kena serangan jantung Nah jadi ketika Saya Bukan saya menelpon Teman saya Malah justru Supir taksi itu Menelpon ke kami Mengabarkan bahwa Rekan saya itu Kena serangan jantung Dan meninggal dunia Di bawah rumah sakit Berarti kalian Mengalami Di angkat Telepon Nomor telepon Pina Kemudian Orang itu Mengatakan Bahwa Rekan Pina Sedang kecelakaan Dan sekarang Dibawa ke rumah sakit Gunung Jati Betul Oke Ada kejadian lain Yang penting Mungkin Untuk disampaikan Disini Mungkin ada Hal-hal Yang sifatnya Apakah kondisi Namanya perempuan Kan tahu Mungkin Waktu itu Dia lagi Sehat Mungkin Lagi Berhalangan Lagi Hide Maksudnya Lagi Hide Menstruasi Jadi Pas Siang Dijemput Sama aku Sama Mega Kira-kira Sampai rumah Aku Jam 2 Kurang lebih Jam 2 Pas begitu Baru Masuk Kedalam rumah Si Mega Ke WC Si Pina Bilang Begini Ada Uang Gak Dia bilang Begitu Aku Minjem 50 Aja Buat Beli Pembalut Sama Beli Indomie 2 Ini Kesaksian baru Terungkap Disini Karena Kalau disesuaikan Dengan hasil Lap cream Atau Fisum Itu memang Ada pendaraan aktif Saya gak tahu Nanti kita akan Sampaikan ke Saksi Ali Tapi kalian Tapi kalian yakin Yakin Pak Karena saya Nyuci Darahnya Kan Jadi Saya tuh Pulang Apa Kan dari Main sama pacar saya Kurang lebih Jam 10 Saya balik lagi Ke rumah Hidi Saya kan Maaf Mau buang air Kecil Nah disitu Ada Celana dalem Sama Pembalut Tapi itu masih Banyak darah Pak Nah kan Kalau saya orangnya Jiji apa ya Bukan jiji Risih gitu tuh Pak Risih Saya siram-siram Nah itu tuh Ada juga Conditioner Sunslip Warna kuning Punya saya Soalnya abis Saya kan sambil Marah-marah Soalnya saya Belum pernah Maka sama sekali Tapi kok udah abis Ini pembalut Punya siapa Jorok banget Kebiasaan Gak pernah dicuci Ati Gitu lah Pak Nah terus kata Widi Itu tuh Anak itu Gitu Pak Ini kesaksian Sangat penting sekali Nah jadi Cuci sama saya Tapi pakai kaki Sudara saksi Kalian itu Disumpah Disumpah Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas Subhanahu wa ta'ala Quran lagi Artinya ini Jangan seolah-olah Kalian ngarang-ngarang Atau mungkin lupa Mungkin pada saat Sebelum kejadian Memang pada hari Tanggal 27 Agustus Iya Jam berapa sore Malam Pak Jam 20-an Saya pulang Dari masalah pacar saya Balik ke rumah Widi Kan buang air kecil Nah itu Berarti 26 Kalau malam 27 Cuci air Cuci celana dalamnya Tanggal berapa Tanggal 27 itu Pak Iya malam minggu Oh waktu itu Pina udah gak ada ya Udah gak ada Tapi yakin itu celana Dalam milik Yakin Pak Karena itu Celana dalamnya Punya dia Saya pernah Cuci Pernah jemur juga Pak Artinya ini Pina kalau tidur Di rumah kamu Dia gak bawa pulang Celana dalamnya Enggak Ada dua Pak Yang dia tinggal disitu Pak Masalah dalam itu aja Itu aja Silahkan beritim Gimana Satu pertanyaan aja Buat kalian berdua Pernah Terakhir Lihat gak Kondisi Jenasa Pina Lihat gak Kondisinya gimana Tau gak Di rumah sakit Iya Iya Ya gimana kondisinya Kamu lihatnya gimana Kondisinya cuma Yang dilihatin Mukanya aja Sama saya Agak ngeri juga sih Pak Ya Jadi pas ngeliatin Mukanya Kalau aku bilang ke meja Wah Yaudah mah Kalau kecelakaan Langsung lihat mukanya Terus Udah Pak Aku keluar lagi Soalnya Lemes juga sih Pak Ngeliatnya gitu tuh Ya lemes Ngeliatnya Ya cukup Saudara saksi ya Saudara saksi Tadi kan mengatakan Ketika Ketika Baru pulang Kemudian Meminjam uang kan Untuk membeli Penbalut Dan mie instan Ya Baru datang itu Itu Saudara Vina Waktu Datang itu Apakah Ganti baju dulu Atau Masih Pakai baju yang pagi itu Kan dia sempat pulang kan Sempat pulang Lagi Sempat pulang Terus minta Minta balik lagi Minta lagi Balik lagi Minta dijemput oleh Mega Ketemu Eki kan Minta dianterin lagi Itu Pakai baju yang Itu baju Baju Vina Atau Dia pulang Yang lejinya Nah Bukan leptis Kayak leptis Cuman Kayak street Gitu ya Kayak street Atasannya Pakai apa Hitam Pakai hitam Kaos hitam Polos Nah Iya Kemudian kan Tadi mengatakan kan Pas datang Ada Eki ya Di depan Tadi mega Pas pulang Ada Eki Itu Vina nya masih ada Di dalam rumah Atau gimana Dia udah masuk Ke dalam rumahnya Wiji bu Nah apa yang terjadi Waktu Ekinya nunggu di luar Kan Ya Widi Dengan Vina Ngobrol apa itu Oh pak Si mega nya udah pergi Jam setengah 6 itu Iya Jam setengah 6 maghrib Belum Belum terlalu Maghrib tuh bu Jadi Pas setengah 6 itu Setengah 6 Ya si mega mau keluar Si Vina mau masuk ke rumah aku Jadi si mega sama si Vina itu Papasan Papasan Kirbang rumah aku Nah pas begitu tuh Aku gak nanya apa-apa Cuman Aku juga agak kesel sih bu Udah panas-panas kan ya Terus suruh balik lagi Aku gak ngomong apa-apa Cuman dianya langsung OTW Eh OTW Langsung ke kamar mandi bu Aku gak nanya apa-apa Cuman aku nanyanya Tumben mandi Begitu Kenapa ngomong Tumben mandi Karena jarang mandi bu Kan kalau Perempuan kan biasa ya Kadang-kadang juga ada Sehari 3 kali Saking pengen bersih Emang Vina Gimana kok Masuk ke kamar mandi Tumben mandi Gitu Soalnya jarang mandi bu Jadi padu Jadi tuh kayak simple aja Begitu tuh bu Pas begitu Cuman dia ngomong Aku ngomong Tumben mandi Begitu Terus dianya langsung bilang Iyalah Mau Mau main ke eki Begitu Udah Itu aja bu Mau main ke eki Berarti saat itu mandi kan ya Iya mandi Dia bawa baju saling Enggak Dia gak bawa apa-apa Terus Pak terus pake baju siapa Pas abis mandi Pake baju saya langsung Maksudnya Pake baju kamu Ngambil dari lemari Tiba-tiba Atau gimana Oh enggak bu Jadi Baju itu tuh Maksudnya tuh lagi digantung Tapi udah kering bu Digantung Udah kering Terus dianya Abis selesai mandi Dia bilang begini bu Eh Aku minjem baju kamu dong Begitu dia bilangnya Terus aku jawab Emang baju yang mana Kan begitu bu Terus dia ngomongnya Ini nih je Baju yang ini Dia bilang begitu bu Sama saya juga Agak Agak ragu bu Mau ngasihin minjemnya Karena kan itu Pemberian dari Pacar mantan Pacar saya dulu bu Begitu Takutnya kan Kamu udah dibeliin Masa dipinjem-pinjemin Sama temen Takutnya kan begitu bu Terus aku bilang langsung Terus aku bilang langsung Oh yaudahlah Begitu aja bu Sama sekaliannya Mau minjem Apa tuh nama Mau minjem Sendalnya Begitu Jadi sebentar Baju dipinjem Baju Sendal dipinjem Terus yang short itu Jadi Jadi pas abis Maksudnya tuh abis Pakai baju tuh Eh sekalian dong Yang ini juga aku pinjem Begitu Apa itu Shortnya Tapi Iya bukan Kayak bahannya tuh Bukan kayak bahan lepis Begitu bu Bukan kayak Ngetet lejing Tapi agak segini Ngetet banget tuh bu Lejing yang Warnanya apa Kalau misalkan Aku inget-inget sih Hitam Tapi menjurusnya tuh Kayak ke nevi-nevi Begitu bu Nafi Iya naen-nevi Karena habis Iya Dongker gitu Iya Bentuknya bukan jin Tapi warnanya Seperti biru Dongker Seperti celana jin Itu warna jin Iya Terus Baju yang dipakai ini Apakah baju ini Yang dipinjem Sama Vina Iya Iya Maju aja Ini 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 Berdiri 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 Ega Sama Ini foto Widi yang memakai baju dari pacar Ini betul foto Fina? Bajunya? Iya, iya Berarti ini Ini bajunya berarti baju Widi yang dipakai Fina pada saat kejadian Motifnya hampir sama ya ini? Sama, iya Oke Kalau ini celana dalamnya Fina bentuknya kayak gini? Oh, berarti seperti itu? Ini celana dalam yang pernah dijemur mega juga? Oh, oke Berarti terkonfirmasi ya, betul pada saat kejadian Fina menggunakan baju Widi Motifnya hitam, bunga-bunga Ini bawahnya apa ini? Segini nih Bu Iya, soalnya dia agak tinggi sedikit dari saya Iya, tapi jadi shortnya tuh segini aja Bu Nah, iya segini Tidak langsung celana dalam? Selana dalam dulu, baru short, baru Iya, ada-ada Cukup 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 Komunikasi terakhir Widi sama Fina atau Mega sama Fina itu Kenapa inget banget di tanggal 27 Agustus 2016? Apa yang bikin inget? Karena begini Bu Jadi yang ingetnya tuh Aku panik sama Mega Jadi tuh Si HP Ditaruh di ininya saya sama si Mega Gitu tuh Bu Begini Dipara Sambil ngelambung Ngeliatin aja jam Nggak ada kabar apa-apa Begitu Bu Jadi Liat-liat lagi Liat lagi Begitu Bu Nunggu Nungguin Fina Iya Terakhir komunikasi jam berapa sama Fina? Terakhir lewat telepon komunikasinya Apakah miss call? Apakah ada menanyakan sesuatu? Kalau misalkan yang Teleponan itu jam 10 lebih dulu Bu Nah, yang jam 10 lebih itu Dia tuh ngajak aku main Ngajak aku main Karena tapi akunya nggak mau Dengan alasan Nanti cowok sayanya marah Dengan alasan begitu Sebentar 10nya 10 lebih 5 10 lebih 10 Atau 10 lebih 15 Atau mendekati setengah 11 10 lebih 5 Malam ya 10 lebih Jam 22 05 berarti ya Kenapa inget Ingat jam 10 Kenapa? Apa sebabnya? Karena Saya juga lagi catan sama pacar saya Bu Lagi catan sama pacar saya Terus dia nelpon Jadi kan saya kan aku angkat Begitu tuh Bu ya Nah, pas aku angkat Dia ngajak main Ngajak main Pokoknya sayangnya ada di sumber Kalau kamu mau ikut Nanti satu arah sama si Eki Tapi nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki Berarti Berarti pukul 22 sekitar lebih 05 atau 0 Sebelum setengah 11 ya? Iya sebelum Majelis mohon saya indikan dulu Di dalam pertimbangan nomor Putusan nomor 4 PB 2017 Disini menimbang bahwa berdasar rangkaian Pertimbangan hukum Sebagai mana tersebut di atas Ternyata perbuatan para terdakwa bersama temannya Dilakukan dari rentang waktu kurang lebih 1 jam 15 menit Pukul 21.15 sampai pukul 22.30 Dan atau lebih dari dua tempat Yang pertama di depan SMP 11 Kota Sirebon Kemudian pengejaran sampai ditanjakan Jembatan layang tol desa kepompongan kabupaten Sirebon Maksudnya mengingatkan itu kepada termohon Jadi kalau pada pukul 22.05 atau 05 atau 010 atau 012 Tapi belum setengah 11 Itu kenapa? Apakah diingatkan harus pulang jam 10? Karena saya gini Kalau perempuan biasanya harus pulang sebelum jam 10 Ada gak komunikasi gitu sebelumnya sama Fina? Kenapa ngingat? Kenapa ada jam segitu ditanyain? Oh jadi pas dianya mau pergi sama si Eki Aku bilang begini Bu Kamu mainnya jangan lama-lama ya Sampai jam 10 aja Soalnya aku gak enak Bu Gak enak sesama tetangganya Soalnya kan kamu nginepnya di rumah aku Aku takut diomongin Kalau disini tuh jam 10 malam tuh Anak perempuan harus sudah pada pulang Kalau main gitu Bu Berarti karena kebiasaan di lingkungan sekitar rumah Widi Kalau jam 10 anak-anak harus sudah ada di rumah Terutama anak perempuan Widi sempat mengingatkan Fina Nah kemudian ketika jam 10 belum datang Makanya ditelepon gitu Nah itu untuk nyuruh Fina pulang atau apa? Aku cuma mau nanyain ada di mana aja Bu Berarti sempat menanyakan Fina ada di mana? Tapi betul ya jam 22.05 sekitar jam 22.05 ya Kemudian mendapatkan informasi Jadi Fina kecelakaan itu jam berapa? Kurang lebih jam 12 malam Bu Jam 12 malam? Iya kurang lebih Tapi setelah jam 22.05 ada komunikasi lagi gak? Ada Bu Apa itu? Saya cuma SMS D Itu jam berapa? SMS D jam berapa? Setengah sebelasan Setengah sebelasan Karena jalannya agak lama Bu Soalnya saya tuh mau mastiin dia udah setengah sebelas Tapi belum ada pulang-pulangnya Belum ada kabarnya Gitu kan saya takut gitu tuh Bu Namanya juga masih kecil waktu itu kan Ya dibalas gak waktu D gitu? Sudah gak ada respon sama sekali Bu Berarti yang komunikasi langsung sih Jam 22.05 sampai kosong Antara 05 sampai korang 10 itu? Bener? 022.05? Iya Tepatnya jam berapa? Tepatnya jam berapa itu? Saya ingat saya sih jam Pokoknya belum setengah sebelas Bukan saya ingat saya belum setengah sebelas Belum setengah sebelas Tapi lebih dari jam 22.05? Iya Cukup Setelah 22.05 atau 010 Ada Vina berusaha telepon gak? Atau WIDI-nya yang berusaha telepon? Bukan WIDI-nya Bu Si Vina-nya Miss Call saya tiga kali Miss Call tiga kali Itu berarti jam berapa itu? Kan dari Miss Call kelihatan tuh Pokoknya Dari yang Dia ngajak main telepon Sama dia-nya diangkat Sama akunya direspon Kurang lebih 10 menitan Abis itu tuh Bu Kenapa WIDI gak mau ngangkat? Dikarenakan asumsi saya Gak gimana-gimana ya Bu Cuman akunya mikirnya Aku gak mau keluar Gak mau main Asumsi saya-nya Cuman risih aja Bu Diteleponin Kemudian ngomong gak ke Mega Kalau ini Ngomong Terus respon Mega gimana? Kan dua aneh selalu berdua gitu Kan lagi ngobrol itu tuh Bu Dia cerita Ini si Vina Gak apa pake bahasa Jawa aja Ini si Vina Nelponi baik Ya diangkat Kenapa beli gelem diangkat? Itu lu ngajak idolan baik Ini jagatnya sepenging Kayaknya disewati Berarti kalau WIDI Memang punya kebiasaan Kalau jam 10 Tidak boleh keluar rumah Mega juga begitu Karena kan Kalau ceritanya kan Kenal dengan Vina Kan tidak terlalu lama ya Jadi tidak hafal kebiasaan dia Sebentar Mega Tadi artinya apa itu? Ini gak ada yang ngerti Kami juga bukan orang sini kan? Jadi gak ngerti kami Artinya apa tadi yang bahasa Tadi bahasa Cerebon kan? Artinya apa? Ini Vina nelponin terus Gitu kan Nah mau diangkat enggak Enggak lah Gitu Bu Enggak lah Kenapa? Nanti tuh dia ngajakin main terus Ininya sedangkan udah malem banget Gitu Bu Oh gitu artinya ya Nanti saya dimarahin Sama orang tua saya Sama pacar saya Atau juga nanti Kamunya disini sama adik saya aja Gitu Bu Ya cukup Cukup yang mulia Baik yang mulia Demikian sudah cukup Dan sangat bermanfaat Buat kami dan semua Untuk perjuangan ini Terima kasih Ya sudah ya Dari puasa pemohon Dari termohon Terima kasih yang mulia Atas kesempatannya Mungkin sedikit saja ya Saya mau Menyampaikan Iya Megha dan Bidi Jadi tadi ada Yang Nelfon Bapak-bapak Atau apa tadi Yang menyatakan Bapak-bapak Itu siapa? Dia nyenangkan Polsekta itu polisi ya Polisi Persisnya Dipakai mic Persisnya dia ngomongnya Kayak gimana Coba persisnya Bahasanya Yang dia sampaikan Assalamualaikum Nah saya Enggak langsung jawab Waalaikumsalam Pak Jadi saya langsung jawabnya Ngomel-ngomel Pak Dikarenakan Yang ngomel-ngomel siapa? Aku Karena aku panikkan Pak Si Pina nya kan belum datang-datang Jadi aku yang ngomong gini Pak Pina nya mana Pina nya mana Begitu Nah terus dari Assalamualaikum itu Si Bapak-bapak yang jawab lagi Saya dari Polsekta Loon Ingin memberi tahu Bahwa Anda Pina sama si Eti Kecelakaan Kecelakaan Ya Begitu Kecelakaan Yang satu Yang laki-laki meninggal di tempat Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati Oh gitu Itu jam kira-kira jam 12 tadi ya 12 malam ya Iya jam 12-an Kemudian Apa yang saudari lakukan habis itu? Aku diim dulu Pak Lemes Enggak maksudnya Rencana langsung lihat Atau Gimana ya Sudahlah gitu Diem dulu Diem dulu Kaget ya Pak Lemes juga Abis itu Langsung ke rumah sakit Gunung Jati Ke rumah sakit Gunung Jati nya jam berapa itu? Kurang lebih jam 1 Pak Jam 1 Kurang lebih Berarti masih ngeliat ya Kondisi dua orang itu ya Kalau yang Eki saya gak ngeliat Pak Enggak Kalau si Pina Aku ngeliat Oh ngeliat Kemudian kondisinya gimana? Gimana waktu itu? Bisa diterangkan gak? Kondisi yang saudari lihat Waktu itu Cuman ini aja sih Pak Kayak se Gak terlalu detail Gini Enggak Pak Jadi Oh yaudah Mek kecelakaan itu Gak Udah begitu aja Pak Iya Gimana Yang begini itu Yang saudari lihat gimana? Cuman ini aja sih Pak Mukanya aja Sama ada darah di hidung Yang begitu aja Pak Darah di hidung Tapi gak detail gak tau ya Ya Nah kemudian Nah kemudian Ini kan saudara taunya Ini berarti kecelakaan sunggal waktu itu Iya Kapan itu kemudian menjadi peristiwa pembunuhan Yang saudari tahu kapan? Berapa lama setelah kejadian itu? Seminggu setelah kejadian Seminggu setelah itu? Iya Apa beritanya kok bisa jadi itu? Beritanya cuman yang Aku lihat di sosial media itu Pak Yang ditangkep-tangkepin Ngomongnya Kayaknya Pembunuhan-pembunuhan Nah gitu aja Pak Oh gitu Tapi gak tau ya cerita ininya bagaimana ya Oke Berarti seminggu setelah itu ya Berubah menjadi itu Nah kemudian Waktu Di rumah sakit Ngelihat kondisi Vina itu Apakah memang Saudari bisa memastikan Atau Bisa menyatakan Oh ini memang korban kecelakaan Atau tidak bisa? Tidak Tidak bisa ya Memang ini hanya ada luka-luka Tapi gak tau lah ya Seperti apa Oke Kemudian Berarti Waktu kejadian itu Memang saudari berdua Juga tidak pernah ada di situ ya Gak melihat kecelakaan itu ya Gak apa Cuman mendengar dari telepon Ada kecelakaan Kemudian melihat ke rumah sakit Kondisinya Ya sepertinya luka-luka Tapi gak tau juga ya Bagaimana itu kecelakaan Atau bukan Cukup Yang mulia Dari pemohon Sakatatau Bagaimana Keterangan dua orang saksi ini Benar semua Benar semua Atau Salah semua Benar semua Atau tidak Ini keterangan dari Ini keterangan dari Sebentar Tolong Jadi Yang diterangkan oleh Dua orang saksi ini Yang saya dengar Benar semua Atau Salah semua Atau sebagian benar Atau sebagian salah Benar semua Benar semua Atau gak tau Ya kalau Ini saya cakap Kan sebenarnya gak tau Oh gak tau Kan cerita di rumahnya Itu Ya cerita di rumahnya Gak tau berarti Kan gak tau Kalau sakatkan ada di dalam Kalau dia ngomong apa Kan gak tau Dia kayak gimana Di situ juga Seperti apa Oke Udah ya Terima kasih ya Keterangannya Ini KTP-nya Saksi berikutnya Terima kasih Didi dan Mega Sangat bermanfaat Semoga kalian Dapat ramad Balasan kebaikan Amin Salam berkeluarga Selamat menikmati